Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini Bersama saya Desi Arianto Kita akan berdiskusi terkait dengan Dalam tanda kutip Minimnya sosialisasi pemilihan peladaerah di Provinsi Jambi Apakah ini sebuah fenomena Ataukah kenyataan yang harus dihadapi Dan itu harus dijadikan jalan keluarnya Ini akan terjawab Dengan hadirnya narasumber di tengah-tengah kita Pertama dari penelenggara Ada juga dari pengamat Kesapa aja langsung Bang Pak Ul di dekatnya Iya Pak Ruzi, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Ini penyelenggara pemilu Tagline-nya adalah bekerja sepenuh waktu Iya, 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 tidak sepenuh hati ya 24 jam berarti Bang ya 25 jam 25 jam Nah beliau adalah komisioner KPU Provinsi Jambi Yang hari ini hadir Yang nanti kita akan berdiskusi dalam Terkait dengan minimnya sosialisasi pemilihan peladaerah tersebut Hadir juga pengamat sosial politik Bang Nopriyadi Perzi Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Beliau ini rajin menulis Kemudian dan tulisannya juga tajam nih Iya Saya pikir pisau aja tajam Rupanya tulisan juga tajam Itu memang bagian dari aktualisasi diri Bang ya? Enggak juga Enggak juga Tapi memang kecintaan kepada Jambi lah ya? Kepedulian lah Kepedulian kepada Jambi Tadap daerah kan? Oke Dan itu terus menerus? Iya, enggak buktin lah Kalau enggak biasa kan enggak susah juga Enggak tajam kalau enggak biasa Luar biasa Mudah mudahan Pemikiran beliau ini juga nanti Bisa memberikan masukan kepada kita Terkait dengan minimnya sosialisasi Kita langsung aja ke Bang Pak Uldul Kira-kira dengan ungkapan itu Apakah seperti itu adanya? Atau KPU punya Gambaran bahwa Tidak seperti itu? Iya Baik, terima kasih Bang Desi ya Ini mungkin untuk sekian kalinya Kami terima kasih dan apresiasi Ke program orasi ini Karena ini juga bagian dari Sarana sosialisasi Dan pendidikan politik Terhadap masyarakat Ini dalam rangka memang Kita menghadapi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini Nah Kalau kita sosialisasi Ya inilah bagian kita sosialisasi Salah satu bentuknya ya? Dengan dialog Seminar Dan dalam forum-forum Apapun juga Itu bagian dari Kegiatan sosialisasi Saya berapa dapat informasi lah Mungkin Bang Nopi Salah satu juga bagian dari Lembaga Surpi mungkin Yang Kita dapat beberapa informasi Memang Sebagian dari masyarakat itu Yang tahu Pilkada Hari Rabu 27 November itu Lebih kurang Di angka 52 Atau 53 persen Yang baru tahu Bahwasanya itu Hadapi legada nanti Itu pada tahapan Baru mau masuk Masa pencalonan ya? Belum tahapan pencalonan ya? Belum tahapan pencalonan Belum tahapan pencalonan Kita masih tahapan Awal Data Dan Apa Persihapan Persihapan Kita belum masuk Ketahapan kampanye Nah Memang ini bagian dari Kalau kita lihat dari PKPU 9 2022 Tentang partisipasi masyarakat Memang kita Dituntut Semua pihak itu Semua stakeholder itu Untuk bersama-sama kita Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Sosialisasi Dalam rangka Untuk memberikan Pendidikan politik Dalam pasal 1 Sampai pasal 8 Misalnya dalam PKPU itu jelas Yang dimaksud dengan Apa Parti masih masyarakat itu apa Masyarakat itu bisa Perorangan Bisa kelompok Kelompok Dan itu kita bisa Bekerjasama Dalam rangka Untuk melakukan Kegiatan sosialisasi Kami sebenarnya Pak Anubang Desi ya Sekarang masuk dalam Tahapan coklit Oke Data pemilih Iya kan Data pemilih Ada 9.313 orang Pantarli Itu petugasnya? Iya Pantarli kita Dari 6.336 TPS Nah bayangkan sekarang Kita sudah di angka 1,3 juta Dari 2,6 juta Kita sudah 1,3 juta Yang sudah dicoklit Dan itu Dan itu Sensus ya? Iya Sensus Door to door Secara tidak langsung Yang sudah dikunjungi oleh Teman-teman Pantarli itu Sudah tahu Bahwasannya Oh kita datang Untuk pemilihan gubernur Bupati Itu bagian dari Kegiatan Sekalian kita Kegiatan sosialisasi Teman-teman Pantarli Melakukan tugas-tugas Pantarli Ya coklit Sekaligus juga Untuk melakukan Sosialisasi Bayangkan Kalau 1,3 juta Itu sudah Sudah Terinformasikan Bahwasannya Kita ada Kita ada Pilkada itu Artinya Ada efek Dalam kegiatan Dari setiap Tahapan-tahapan Pilkada ini Ini baru Tahapan Pemutahiran Data pemilih Belum kita Nanti masuk Ke tahapan Kampanye Dan sebagainya Termasuk Tahapan pencalonan Kalau nanti Tahapan pencalon Sudah masuk Saya yakin lah Setiap partai Apa Setiap partai Politik Maupun pesertanya Juga akan turun Mensosialisasikan Secara masif Ini calon ABC Jangan lupa Nanti tanggal Sekian-sekian Kita datang Ke TPS Nah itulah Artinya memang Tidak setan mata Kegiatan sosialisasi ini Hanya dititik beratkan Kepada penyelenggara Tapi juga tugas Kita bersama Stakeholder Teman-teman media Toko masyarakat Toko adat Partai politik Dan semua pihak Itu bisa Berkewajiban Untuk melakukan Kegiatan sosialisasi Begitu Nah itu baru pada Tata nantap awal ya Tahap awal Sudah mencapai angka 1,3 juta Masyarakat Jambis Sudah tahu Ada pilkada Di bulan November Tapi kan informasi Pilkada tidak hanya Sebatas itu ya Ada informasi Artinya tidak Serta-merta Hanya Sebatas kita Melakukan sosialisasi Makanya saya bilang Setiap tahapan Itu bisa kita melakukan Kegiatan sosialisasi Sebenarnya Dalam tahapan Puntah air data pemilih Kan Pantarli Melakukan coklit Kalau misalnya Nanti ketika Pantarli datang Ke rumah Bang Nopri Pasti orang tahu Ini itu apa Masyarakat pasti bertanya Ini dalam rangka apa Tentu Pantarli Kami datang Mengunjungi itu Memperkenalkan diri Kami dari Pantarli TPS Kian Ini dalam rangka Mendatah pemilih Untuk pemilihan Gubernur Pada tanggal Hari Rabu Setanggal 27 27 November 2024 Itu baru satu tahapan Belum tahapan pencalonan Kampanye Sampai nanti Ke tahapan Punggut hitung Kita coba dengar nih Dari Bang Nopri Yang Dia Saya lakukan pasti rajin Apalagi Jambi Ini kan Kalau kita mau memantau Tidak hanya harus datang ke tempat Kita bisa Konfirmasi Bisa berkomunikasi Walaupun kita tidak ada di lokasi itu Kalau menurut Bang Nopri Fenomena ini Apa memang seperti itu Atau yang lepon KPU itu Sudah Termasuk kategori bagus Jadi gini ya Bung Desi ya Gini Bang Pak Iya Kita kan harus memahami Sosialisasi itu kan Sebagai proses yang Terus menerus Oke Oke Hanya saja Ada beberapa catatan Keterbukaan informasi ini Sebenarnya Di selain TAP KPU Diatur letak KPU kan juga Diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Undang-Undang itu kan Mengamanahkan Keterlibatan Stakeholder Banyak pihak Dalam sosialisasi Pilkada Tepat pemilu Juga Mengamanahkan Keterbukaan informasi Dan akses masyarakat Untuk mendapatkan informasi Tentang Pilkada itu sendiri Nah Yang menjadi persoalan Ya kan Dinamika Pilkada Itu kan beririsan Dengan dinamika Sosial Ekonomi politik Masyarakat Irisannya itu disitu Ketika dia beririsan Ya kan Terkadang ada Pembiasan informasi Yang tidak utuh Diterima Yang diterima oleh Oleh masyarakat Saya sepakat Coklit Merupakan Tahap sosialisasi Yang sifatnya Masal Saya pun Didatangi oleh Petugas Pantarli Sudah datang ya bang? Sudah Sudah ditempel Tidak hok Seperti di pertanyaan ya Tidak hok Yang menjadi persoalan Ya kan Nah informasi Tentang Pemilu atau Pilkada Ini kadang-kadang Tidak utuh Tidak utuh Ya kan Apa yang ketemu di lapangan bang? Yang contoh tidak utuh Misalnya Tidak utuh Pertama Pantarli Lebih condong Mendegaskan Yang didatangnya Punya hak pilih Bahwa Bapak Ibu Punya hak pilih Nanti memilih Calon Bupatinya Ya kan Terkadang informasi Ada Pilkada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 Justru tidak Terinformasikan Jadi memang Ada hal-hal Yang memang Sifatnya Penekanan-penekanan Informasi Tahap sosialisasi Itu Memang harus menjadi Sesuatu yang harus Lebih diperhatikan Ya kan Diperhatikan itu tadi Nah termasuk juga Yang menjadi titik krusial adalah Bagaimana masyarakat Bisa mengakses Informasi Tentang hak pilih Yang mereka punya Informasi Dimana mereka akan memilih Informasi Kapan Kapan Hari pemilihan itu Bisa Dilaksanakan Nah Tadi saya menarik Kata Bung Pak Sosialisasi Pilkada kan tanggung jawab Semua pihak Oke Tenggung jawab semua pihak Ya kan Sehingga bukan hanya Menjadi tanggung jawab KPU Tetapi juga bagian dari Pemerintahan dan Unsur-unsur masyarakat Juga men-sosialisasikan itu Ya kan Kalau kita melihat catatan Partisipasi Pemilu Kan rata-rata itu tinggi 83% Nah tapi ada kajian Dari beberapa peneliti Teman-teman di UGM Yang menyatakan Partisipasi Pilkada Atau pemilu di Indonesia Lebih disiparkan Mobilisasi Peserta Pemilu Dibanding Kesadaran Kesadaran Mereka Atas informasi Pemilu yang mereka terima Itu hasil riset ya Itu hasil riset Ada jurnalnya Seharusnya Terpublikasi Nah tetapi ya memang Secara Muara pekerjaan KPU Berhak Mengklaim Angka partisipasi Yang tinggi itu Sebagai hasil Upaya Kerja keras Semua pihak Yang mereka Libatkan Karena angka itu Yang bisa muncul Sebagai alat indikator Sejauh ini saya pikir Ada usaha Yang cukup baik Dari KPU Di Serta jajarannya Untuk melaksanakan Sosialisasi Ada upaya Melibatkan Berbagai pihak Stakeholder Untuk Mensosialisasikan Tahapan-tahapan Pemilihan Kepada Masyarakat Ya kan Nah Cuman ada titik krusial juga Apa itu Ada akses Yang Memang Belum seutuhnya Bisa dimenikmati Bahkan dimengikti Oleh masyarakat Misalnya Tentang DPT Pemilih Dan segala macamnya Itu tadi juga Semuanya Informasikan Sampai hari ini juga Ketua RT Di lingkungan kita Di kota kan bingung Ada orang baru pindah Orang nanya Pak saya punya hak pilih Atau tidak Nggak bisa jawab Di mana mereka harus bertanya Jadi artinya Informasi Di mana harus mencari data Kepemiluan Tentang pilkada itu Juga harus sampai Ke masyarakat Berarti Sosialisasi itu Tidak hanya kontek Hari tanggal penguntungan Suara Sampai ke substansi itu Subtansi itu tadi Sebelum ke Bang Pak Uli Banyak nih Bang Yang bakal dijawab nih Pertanyaan Bang Mokri Tapi sebelum itu Bang Fenomena Pilkada Kalau sebelum masuk Ke pilkada serentak Dulu itu Satu tahun Dua tahun Dua tahun malah Itu Riuhnya pilkada itu Udah heboh Karena Para calon itu Rata-rata dua tahun Sebelum hari H Sudah mulai bergerak Nah hari ini kan Tidak seperti itu Nah ini sama gak nanti Hasil akhirnya Ataukah Itu memberikan Informasi seperti apa Kepada masyarakat Dengan waktu yang singkat tadi Kita barusan selesai Agenda pemilu Lebih selatih Pilkres Jadi gini loh ya Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lihat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali Riuh-riuhnya pilkada Hirup pikunya pilkada Kalau sebelum zaman serentak dulu Itu dua tahun Sebelum hari H Para calon dah keliling Kalau pilkada gubernur Itu sudah dari ujung ke ujung nih Rutsou mereka Di kebupaten Di kota juga demikian Nah sekarang Kita barusan selesai Agenda pemilihan legislatif Pilpres Nah bahkan Di beberapa tahapan Yang beririsan ya Pak Uliah Dan itu Masih menguras energi Dan benak orang Isinya masih Pilpres Pilek Nah sekarang Sudah masuk lagi Agenda pilkada Nah sosialisasi Seperti apa ini Yang bisa Membuat Atau ada metode Yang masif misalnya Sehingga Agenda legislatif kemarin Sudah selesai Masa takat Yuk kita fokus lagi Ke pilkada Ada satu Pertanyaan menarik Dari teman-teman Pemeghati Di demokrasi Di Indonesia Apakah Tingkat partisipasi Pilek Ya kan Akan kalah Dengan tingkat Partisipasi Pilkada Oke Kalau menurut Bang Secara logika Partisipasi Pilek Akan sulit Diungguli oleh Partisipasi Pilkada Kenapa Pilek Melibatkan banyak pihak Sebagai peserta pemilu Partai politik ya Ya partai politik Para calon legislatif Calon BPD Dan tingkatannya juga Berjenja Oke Sementara kan pilkada Hanya melibatkan sedikit calon Iya Logika sederhananya Pasti kalah Partisipasi Pilkada Nah tetapi Partisipasi ini kan Tidak hanya dipengaruhi oleh Kepesertaan Siapa Yang ikut pemilu Oke Juga diikutsertakan oleh Kondisi sosial ekonomi Masyarakat kita Termasuk kondisi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat hari ini Yang Terjadi Ketika calon itu Seorang calon Dalam Pilkada Bang Pak Ul Bisa memberi keyakinan Masyarakat Kualitas Pilkada itu Akan baik Indikatornya Partisipasi akan tinggi Oh itu Cenderung linier ya Cenderung linier Oke Ini kan kita sibuk nih Ada wacana Mungkin ada kota kosong Di satu kabupaten Di tiga provinsi Nah biasanya Rata-rata Kalau Kota kosong Partisipasi kan rendah Masyarakat tidak punya Motivasi untuk datang ke Terpes memilih calon Yang mereka inginkan Oke Yang ingin saya sampaikan adalah Kualitas calon Di dalam Pilkada Siapa calon yang ikut Berkompetisi di tiap Pilkada Menentukan juga tingkat Sosialisasi Dari Pilkada Di satu Daerah Jangan sampai masyarakat Sudah hilang piling duluan Melihat kualitas calon yang Muncul Itu yang muncul Nah jadi memang Tugas KPU juga Melakukan Verifikasi Persaratan Verifikasi Kesehatan Verifikasi narkoba Verifikasi Jejak rekam Itu menjadi baik Bapak bayangkan Mungkin ada Rekat jejam yang tidak baik Lolos Mas kan itu sudah Malas duluan untuk ikut Ya kan Untuk ikut Nah sehingga Ini menjadi Suatu Tantangan Mampukah Mampukah KPU Meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi lembaga mereka Oke Dengan partisipasi Dengan sosialisasi yang Mampu menghadirkan calon-calon Pilkada yang Berkualitas Karena kalau Persepsi awam Ya persepsi awam Persepsi awam Pilkada Calon Pilkada yang tidak baik Calon Pilkada yang tidak berkualitas Orang itu cenderung menyatakan KPU tidak menyeleksinya dengan baik Meskipun itu proses politik Ya KPU yang mulai jadi Kaming hitam ya Jadi kalau ada Mohon maaf ya Calon yang tidak baik Di tengah pencalonan Dia kena masalah Masalah narkoba Masalah perilaku Masalah itu Secara persepsi KPU tersudutkan loh Ya kan Bukan hanya orang yang bersangkutan Masalah orang yang bersangkutan Nah Ini saya rasa menjadi beban sosial Yang meskipun tidak menjadi ranah tanggung jawab KPU Tapi secara sosial Psikologi juga menjadi Taman masyarakat Yang itu tadi Ada Pilkada Di Banten Ada masalah Ketahanannya Kan sulit sekali Mengajak orang Banten Datang ke TPS Karena Bupadu Enggak percaya lagi Ya kan Meskipun Bisa dimobilisasi Tetapi semuanya sulit Semakin tidak berkualitas Sosialisasi Ya kan Pemahaman orang terhadap demokrasi Pilkada Itu juga menjadi semakin kurang Baik Saya pikir Oke Bang Paul Jadi Beberapa Pendapat dari Long Nopri ini Kalau saya pikir ini sebuah Apa ya Sebuah Statement lah Dan itu fenomena Ada Ada tiga yang saya tangkap Pertama terkait dengan Keterbukaan informasi publik Jadi tidak hanya Persoalan sosialisasi Tapi persoalan Keterbukaan ini Apa saja yang bisa disampaikan Masyarakat Yang kedua Akses Akses informasi Setelah kasus yang disampaikan Ada orang baru datang Ke RT Memang mereka pindah Pas tanya ke PRT Pak saya bisa milih gak Nah ini Pak RT gak bisa jawab Karena memang Pak RT bukan penyeloran pemilu ya Pak ya Tetapi mungkin ini akan menjadi catatan Bahwa PRT juga harus mendapat Informasi yang Kali juga Nah yang terakhir tadi Terakhir kepercayaan Kelembagaan APU nya Pak Bang Paul Langsung berondong Tiga pertanyaan ini Jadi yang pertama soal Keterbukaan informasi Tentu kami kan Sudah Pertama kami kan juga Sudah membangun komunikasi Koordinasi dengan Lembaga yang Terkait tentang ini ya Misalnya dengan Komisi informasi Bagaimana kami bisa Apa ya Menjalankan Amanah undang-undang Terkait tentang Keterbukaan informasi Tentu ada Saran masukan Yang disampaikan Kepada kami Dan itu menjadi Kewajiban kami Untuk menilai lanjuti Misalnya kami Menyampaikan informasi Dengan sarana-sarana Saluran-saluran Informasi yang dimiliki Oleh KPU Berserta jajaran Kita ada punya Media sosial Misalnya kita punya Website Kita punya Ya sarana informasi Dan jajaran-jajaran Kita disampai Ketingkat kecamatan Maupun di tingkat kelurahan Tentu kami akan Mengupayakan Tentu kami mengupayakan Semaksimal mungkin Ada hal-hal informasi Yang bisa kita sampaikan Dan juga Perlu diketahui juga Ada hal-hal informasi Yang tidak bisa kita sampaikan juga Jadi kan ada Ada informasi yang dikecualikan Dan ada informasi Yang bisa kita Kita informasikan Contoh misalnya Kan Contoh misalnya Berkaitan tentang data pemilih Tadi Bagaimana bisa masyarakat tahu Dia masuk dan terdata Dimana Kita punya aplikasi Jadi setiap tahapan Tahapan Pilkada Maupun pemilu itu Kita punya sistem informasi teknologi Ya kan Jadi misalnya Kalau soal data pemilih ini Kita punya sistem informasi Namanya Sidali Ya kan Sidali Di internal Kalau untuk di eksternal Kita ada namanya Checkdptonline.kpu.go.id Jadi Bang Nopri bisa ngecek sekarang Di DPT online itu? Iya Bang Nopri bisa Checkdptonline.kpu.go.id Masukkan NIK 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 di KTP Dan itu akan diketahuin Bang Nopri itu terdata Di TPS berapa Itu tahu Sudah terdata Sudah ada nomor TPS-nya ya? Ada nomor TPS-nya Nomor TPS Termasuk alamat TPS Kayak Google Map Oke Kita ada titik koordinat Nanti kita ada titik koordinat Dan Sudah ada Kayak Google Map itu kan Jadi kita sudah diklik Kita sudah diarahkan ke Diarahkan oleh Google Map itu Ke KPS Sampai ke TPS ya? Sampai ke TPS kan Jadi itu Jadi Yang bisa itu adalah Person To person Karena dia yang punya NIK Kalau Bang Nopri Cek DPT-nya Bang Nopri Tidak bisa Karena dia Masukkan NIK Ya kan Nah kami Ini kan juga tidak Terkait dengan akses data Misalnya teman-teman Banyak nih Mau minta akses data Terkait jumlah Data pemilih Dan sebagainya Tentu itu kan Tidak bisa kita lakukan Misalnya dalam PKPU 7 2024 Tentang Pemutahiran data pemilih itu Itu kan Salah satu prinsip Dalam proses Tahapan Apa Tahapan Pemutahiran data pemilih ini Adalah Salah satunya Adalah terkait tentang Pelindungan data penduduk Itu kan Nah Salah satu yang dimaksud Dengan data Pelindungan data Data penduduk itu Adalah soal Apa Privasi Data privasi Ada yang dibatasi ya Iya Kalau saya Buka datanya Bang Nopri Ke pabrik Tentukan ini Menyangkut privasinya Bang Nopri Oke Dan itu Salah satu bagian informasi Yang tidak bisa kita Sampaikan Karena takut Nanti data Kependudukan Bang Nopri ini Bisa disalahgunakan Oleh pihak-pihak yang lain Nah itu Yang tidak bisa kita Yang tidak bisa kita Berikan akses Bahaya juga tuh Bang Nanti data Bang Nopri dipakai Untuk pinjol Iya Untuk pinjol kita buka Misalnya kan Bisa saja kan Makanya disalahgunakan Jadi itu data-data itu Ada hal-hal Yang informasi Yang memang Tidak bisa kita sampaikan Dan itu Hanya di Cataran jajaran kami Yang bisa mengakses Berkaitan tentang Data pemilik Ini kan Nah Kalau untuk eksternal ada Untuk internal Untuk eksternal tadi Itu tadi Cek dptonline.kpu.go.id Berarti ada ya Ada Ada akses Selain itu juga nanti Kami kan Tanggal 3 November 3 Agustus Itu jadwal penetapan DPS Datar pemilik sementara Dan itu nanti Akan kita umumkan Kita Kita tempatkan di TPS Di kantor-kantor lurah Maupun di tempat-tempat Posisi Datar pemilik sementara Datar pemilik sementara Di sini paham Mantan KPU juga Bagaimana Proaktif masyarakat Untuk melaporkan Jika memang dia Tidak Belum terdata Belum terdata dalam Nanti Hebonya Pas hari H Baru heboh Padahal kita memberikan Akses itu Udah jauh-jauh hari Jauh-jauh hari Kita berikan akses Kita memberikan akses Bagaimana yang tidak terdata Mohon melapor Sesuai dengan prosedur KRT dan sebagainya Ya kan Nah nanti Ini kan terus nih Setiap pemilu Mau pimpil kadang Pas Delang hari H Itu bersibuk Kami tidak terdata Kami tidak terdata Sebagainya Padahal kita sudah Memberikan ruang Itu Sesuas-suasnya Kita memberikan informasi Itu Dimana Yang belum terdata Dalam daftar pemilih Itu Itu lagi Bang Pak Ul Yang menurut saya Perlu jawab dengan tegas juga Terkait dengan Jeleknya Metode atau pola sosialitasinya Juga akan berpengaruh kepada Kualitas pemilihan kepala daerah Karena Apalagi calon yang Diusung oleh partai Lolos Dan misalnya calon itu Tidak berkualitas Itu efeknya kepada GPU Nah itu gimana Bang? Tapi jangan dijawab dulu Bang Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Jadi Bang Pak Ul Ini Kita senang nih Bang Bang Noprini ada Hadir di sini Dan Tadi ada beberapa Statement yang Dia sampaikan Itu harus dijawab Terkait Kepercayaan publik Tapi KP Unit Sama salah satu Penjaring juga ya Penjaring Saringan untuk calon Semakin tidak berkualitas Kalon Semakin tidak berkualitas Juga hasilnya Apakah memang seperti itu? Jadi dua tadi Soal metode Misalnya Soal metode ini Misalnya kan Jadi memang kita nih Apa ya Maka saya pernah diskusi Namun Desi Tolong tawarkan KPU Apa metode yang terbaru Yang bisa kita Buat kerjasama Untuk kegiatan sosialisasi Selama ini kan Metode kegiatan sosialisasi Kita ini kan Menonton Kita undang Misalnya UKP Ormas Dalam forum Di hotel Misalnya Atau di dalam Ruangan-ruangan Misalnya Habis itu makan Senek Habis itu udah selesai Nah kita kan Maunya kan memang Langsung tersentuh Kepada pemilih Masyarakat Kita kan berharap Memang misalnya Kita pernah kerjasama Dengan Salah satu UKP Misalnya Ataupun organisasi Masyarakat Ormas Yang itu menyangkut Soal Apa ya Dia itu Tergabung dalam Apa ya Dalam Etnis Komunitas Etnis Maupun suku Oke Jadi ada tiga Etnis Ada beberapa suku Di Jambini Kalau secara logika Untuk penyampaian Sosialisasi Itu sudah Luar biasa Misalnya Sudah bisa Langsung menyentuh Ke akar rumput Karena kita Menyampaikan Ke tokoh-tokoh Di Suku Misalnya kan Jawa Apa lagi Misalnya Bugis Kita udah Sampai itu kan Kita undang Sudah ketahap itu ya Nah tentu kan Kita Ada keterbatasan Tentu kan Kita harus Misalnya OKP Kepalanya Yang bisa kita ajak Kita berharap Nanti kan Bisa menyebarkan Informasi-informasi Itu kan Ke Anggotanya Ke pengurusannya Paling tidak Minimal Kesitu kan Nah tentu kan Memang Metode-metode ini Masih kita cari Formula Yang hal-hal Yang terbaru Dalam bangka Untuk kegiatan Sosialisasi Bukan berarti Kita tidak Melakukan Sosialisasi Kita terus Melakukan Hanya saja Tapi memang Ada keterbatasan Mungkin Sosialisasi Yang bisa Kita sampaikan Satu Yang kedua Juga soal Dukungan Anggaran Tidak terlepas Tidak terlepas Nah disitu kan Kalau kegiatan Sosialisasi Tentu juga Tidak terlepas Dari soal Dukungan Anggaran Nah yang Yang terakhir Soal kepercayaan Masyarakat Jadi Kalau saya itu Membahasa gini Benar saja Yang dilakukan Oleh KPU Masih ada Orang menilai Itu yang salah Apalagi Salah Tentu itu Maka tentu Kami menjadi Kami terima kasih Tentu kami Sangat Kalau KPU ini Kan harus Berpikiran positif Ya kan Harus Kusnuzon Setiap Orang yang Memberikan Masukan Kepada Lembaga Ini Tentu Itu Menjadi Catatan Dan Evaluasi Kita Untuk Lakukan Perbaikan Dimana Titik Lemah Kita Dalam Bangka Perbaikan Perbaikan Jadi Saya itu Berharap Kita Bukan Cari Apa ya Kita harus Mencari Titik Temu Bukan Titik Bedanya Iya Betul Kita harus Mencari Titik Temu Kalau kita Cari Titik Beda Itu Kita 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 Tidak Selesai Selesai Semuanya Pasti Ada Kontrokrisi Kita Wajar Apalagi Dalam Proses Demokrasi Ini Ada Pro Dan Contra Itu Wajar Tapi Kan Itu Jangan Mengganggu Proses Tahapan Demi Tahapan Yang Bisa Yang Sudah Diatur Dalam Aturan Gitu Gitu Bang Gitu Tapi Ada Bang Tanggapan Dari KPU Nah Bang Apri Sekarang Sudah Bulan Juli Juli Agustus September 154 154 Hari Menuju Hari Fenomena Pertama Pasangan Calon Sampai Hari Ini Belum Ada Yang Solid Terbentuk Yang Kedua Partai Pengusung Ata Partai Pengusung Ya Pengusung Sampai Hari Ini Juga Belum Ada Yang Konkret Sementara Waktu Yang Tersedia Sudah Sangat Minim Kita Mulai Pendaftaran Tanggal Berapa Kita Pendaftaran Tanggal 27 Sampai 29 Agustus 27 Agustus Mulai Pendaftaran Sekarang Sudah Juli Hampir Juli Sampai Dua Bulan Ya Fenomena Ini Gimana Apakah Cukup Waktu Yang Tersedia Untuk Mensosialisasikan Pertama Pasangan Calon Kemudian Partai Pengusung Belum Lagi Nanti Bagaimana Membukti Mengajak Orang Untuk Bisa Memilih Dan Segala Macam Kenapa Fenomena Pilkada Serentak Ini Baik Jadi Di kalangan Teman-teman Yang Penggiat Diskusi Ada Satu Pertanyaan Menggelitik Keinginan Pak SBY Menjadikan Pilkada Serba Serentak Ini Sebenarnya Suatu Kesalahan Kenapa Karena Banyak Di Belahan Dunia Negara Demokrasi Selalu Ada Pemilu Selah Di Turki Ada Pilpres Terpilihnya Erdogan Ada Juga Pemilihan Kepala Daerah Kepala Kota Istanbul Dan Segala Macam Artinya Mungkin Hanya Indonesia Yang Menganut Pilkada Serentak Pemilu Itu Serentak Sehingga Pertanyaan lucunya Gini Habis 2024 Kerja Partai Apa Duduk Duduk Di kantor Kerja KPU Dan Bawasli Itu Apa Kalau Cuma Sekali Dalam 5 Tahun Tapi Itu Memang Isunya Masih Perlu Digoreng Apakah Kita Perlu Berubah Lagi Butuh Pemilu Selah Karena Gini Loh Pemilu Ini Menggerakkan Ekonomi Di Sumatera Terlepas Dari Positif Dan Negatif Pemilu Ini Menjadi Suatu Proses Pembelajaran Yang Harus Terus Menerus Orang Lebih Duasa Berbeda Pendapat Orang Lebih Paham Bagaimana Mengelola Suatu Regulasi Menaati Suatu Regulasi Nah Ketika Proses Pembelajaran Hanya Dibatasi Sekali 5 Tahun Sesungguhnya Indonesia Membatasi Diri Untuk Belajar Demokrasi Dan memang Kalau kita Banyak Lihat Studi Bung Desi Bung Paul Tak Banyak Negara Ini Yang Pemilu Itu Sekali 5 Tahun Ada Yang Pemilu Sekolahnya Misalnya Gini Tahun Ini Orang Pemilu Legislatif Dua Tahun Kedepannya Mereka Sudah Memilu Kepala Daerah Bahkan Di Amerika Itu Ada Sekitar 6 Kali Pemilu Dalam Setelah 4 Tahun Pemilihan DPR Dan Senat Pemilihan Presiden Dan Sekitar Empat Kali Pemilihan Kepala Kepala Daerah Di Negara Negara Bagian Impact Apa Ada Proses Pembelajaran Yang Terus Menerus Kalau Kini Kan Belajar 5 Tahun Sekali Terkait Tentang Bagaimana Proses Kita Belum Jalan Salah Satu Jawabannya Itu Tadi Karena Pilkada Ini 5 Tahun Sekali Ada Fenomen Aje Mumpung Dari Para Pelaku Membangunkan Momentum Karena Habis ini Tidak ada Lagi Maka Lahir-lahir Fenomena Mohon maaf Mahal Terlalu Mahal Ya kan Pertimbangan Terlalu Banyak Ada Satu Kabupaten Di Jambi Pimpinan Partai Itu Bertanya Kelanjutan Kasus Dari KPK Ketopalu Nanti Sekarang Beri Rekomendasi Pak Wah Kalau Gitu Saya Tidak Tahu Kubilang Yang Tahu Lembaga Itu Yang Tahu Lanjut Atau Tidak Nanti Kubilang Saya Menjustifikasi Personal Artinya Terlalu Banyak Item Yang Harus Dipertimbangkan Dipikirkan Baik Dari Lembaga Lembaga Penyelenggara Maupun Dari Pihak Yang Ingin Berkontestasi Berkontestasi Nah Ini Menyebabkan Demokrasi Kita Menjadi Lambat Dan Lambat Itu Identik Dengan Mahal Dan Tidak Efisien Semakin Lama Proses Terbentuknya Koalisi Para Bakal Calon Demokrasi Kita Akan Semakin Mahal Dan Ini Memang Harus Kita Sederhanakan Dalam Konsepsi Konsepsi Yang Mungkin Kedepan Bisa Kita Gagas Dan Kita Wacanakan Bersama Karena Sudah Terlalu Lama Pacuan Membentuk Koalisi Sudah Hampir 6 Bulan Melahkan Belum Selesai Saya Pikir Itu Kalau Misalnya Abang Sebelum Ada pertanyaan Terkait dengan Lamanya Prosesan Itu Sebenarnya Calon Yang butuh Partai Atau Partai Yang butuh Sebenarnya Kedua Instrumen Itu Saling Membutuhkan Partai Tidak Akan Menjalankan Fungsinya Kalau tidak Mencalonkan Pilkada Karena Yang bisa Mencalonkan Partai Bagaimana Mungkin Dia punya Sekian Kursi Akhirnya Tidak Bisa Mengusung Hanya Bisa Mencalonkan Kalau Mengusungkan Itu kan Begandingnya Tinggi Kalau Mencalonkan Itu kan Kita Hanya Terpaksa Ikut Mencalonkan Tidak Ada Beganding Sementara Calon Pun Saling Membutuhkan Dukungan Nah Titik Temu Inilah Sebenarnya Harus Dilaksanakan Dengan Cepat Yang Lambat Sudah Pasti Ketinggalan Cerita Untuk Melakukan Posisi Tawan Posisi Bengganding Di dalam Penyusunan Koalisi Belkada Prestasi Tertinggi Teman-teman Pakta Itu kan Kalau Ada Kadernya Yang Diusung Bersama-sama Ya kan Bukan Yang lain Ya kan Bukan Yang lain Dia bisa Mengusung Kader Tidak Cukup Satu Pakta Harus Koalisi Jangan Sampai Fenomena Rental Partai Ini Menjadi Suatu Kebanggaan Fenomena Rental Partai Itu Suatu Kemunduran Di Dalam Negara Partai Itu Kaderisasi Harusnya Bukan Menjadi Semacam Untuk Direntalkan Untuk Maju Memang Selama Partai Politik Nah Proses Itu Disitu Tadi Karena Demokrasi Kita Demokrasi Yang Mahal Lambat Lambat Dan Tidak Efisien Dari Proses Komunikasi Politiknya Nah Bang Pak Ul Fenomena Ini Jadi Beban KPU Juga Atau Dibiarkan Saja Atau Itu ranahnya Ranah Partai Politik Tentukan Tapi Ada yang Mau lewat Untuk Yang Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bicara Disini Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Langsung Bang Jadi Gini Kalau Urusan Antara Bakal Pasangan Calon Ke Partai Politik Itu Kan Kita Dukan Wilayahnya KPU Tentu Nanti Dalam Proses Pencalonan 22 Agustus Ini Pengumuman Tanggal 27 29 Proses Pendapatan Nanti Tanggal 22 September Itu Penetapan Dalam Pasir Itu Tentu Kami Melakukan Proses Verifikasi Jadi Nanti Proses Verifikasi Administrasi Itu Ada Sarat Calon Sarat Calon Itu Adalah Sarat Person Apakah Sehat Yasmani Rohani Narkoba Dan Sebagainya Izazah Nanti Juga Ada Sarat Pencalonan Sarat Pencalonan Terkait Sarat Maju Misalnya Kalau Menggunakan Korsi Itu 20% Kalau Suara Saya 25% Tapi Sampai Hari ini Kita Belum Netatkan Korsi DPR Provinsi Karena Kita Masih Menunggu Hasil Proses PSU Yang Di Batang Hari Jadi Sampai Kapan Ukuran Untuk Mengusul Itu Kan Hasil Pemilu 2024 Benar Nah Sampai Ini Kita Di Tingkat Provinsi Kita Belum Menetapkan Berapa Jumlah Korsi Partai Termasuk Calik Terpilih Tingkat Provinsi Karena Kita Masih Menelesaikan Keputusan Mahkamah Nah Itu Bakal Putus Sebelum Masa Pencalonan Kita Berharap Nanti Setelah Rekap Provinsi Tanggal 6 Tidak Ada Lagi Gugatan 6 Juli Ini Kita Berharap Nanti Tidak Ada Lagi Gugatan Memang Ada Potensi Lagi Gugatan Bisa saja Itu Kan Tapi Kita Berharap Itu Stop Kalau kita Lanjut Karena Prosesnya Pasti Penetapan Akibat Lagi Penetapan Lagi Nah Itu Nah Kita Seara Pencalonan Tadi Sudah Kita Nanti Baru Tanggal 22 September Baru Kita Proses Penetapan Nah Kegiatan Kampanye Selama 2 Bulan 3 Hari Setelah Itu 22 23 24 September Kita Mulai Kampanye Sampai Ke Tanggal 23 November H-3 Kita Mulai Melakukan Kegiatan Kampanye Nah Itulah Prosesnya Kalau Soal Dinamika Partai Rusung ABC Kita Tidak Melibatkan Diri Atau Tidak Dilibatkan Juga Karena Itu Bukan Ranah Dari Penyelenggara Karena Itu Ini Momennya Partai Politik Ini Ini Apa Ya Ruangnya Partai Politik Untuk Menyaring Siapa Nanti Calon Pada Daerah Yang Batak Di Usung Jadi Memang Kalau Ngobrol Dengan Narasumber Yang Berisi Kayak Gini Tidak Terasa Waktu Satu Jam Segmen Hanya Pembatas Saja Satu Jam Tidak Singkat Jadi Kena Waktu Juga Membatasi Kita Mungkin Butuh Closing Statement Dari Bang Nopri Dulu Terkait Dengan Minimnya Sosialisasi Ini Dan Ini Sudah Kita Diskusikan Ternyata Fenomenanya Tidak Semuanya Seperti Itu Kemudian Apa Yang Bisa Kita Harapkan Karena Masyarakat Juga Penting Karena Yang Dihidangkan Oleh KPU Pasangan Calon Kemudian Yang Usung Oleh Partai Putri Pasangan Calon Tapi Hakim Terakhirnya Adalah Masyarakat Gimana 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 Bang Jadi Baik Saya Nilai Memang Pacar Reformasi Demokrasi Kita Masih Mencari Bentuk Termasuk Dalam Hal Sosialisasi Pemili Sesungguhnya KPU Sendiri Pemerhati Pemilu Sendirikan Mencari Masih Mencari Model Terbaik Sosialisasi Pemilu Itu Seperti Apa Bentuknya Tempatnya Pesertanya Kontennya Seperti Apa Hanya Satu Garisnya Ya kan Keterjangkauan Sosialisasi Pemilih Ini Memang Harus Menyentuh Di Semua Lapisan Masyarakat Bukan Hanya Dara Perkotaan Bukan Hanya Sebatas Stakeholder Tapi Juga Pada Semua Lapisan Masyarakat Termasuk Pelosok Pelosok Sebagai macam Dia Maka Kalau Kita Pake Ilmu Pemasaran Hal Yang Sifatnya Masal Itu Kan Hal Hal Yang Diinginkan Oleh Orang Secara Masal Siapa Yang Tidak Butuh Baju Semua Orang Kan Butuh Baju Dan Pengen Baju Jadi Kalau KPU Ada Anggaran Ya Ceter Aja Baju Kaos Yang Sifatnya Masal Sudah Pasti Orang Pasti Tahu Contohnya Saya Pikir Kita Joros Apesiasi Pern KPU Provinsi Jambi Dengan Berjata Jajarannya Di Kabupaten Kota Telah Memberi Banyak Sosialisasi Sehingga Literasi Orang Tentang Pemilu Sudah Menjadi Lebih Baik Indikasinya Apa Sudah Banyak Jadi Pembicaraan Di Warung Kopi Tentang Pilkada 27 Oktober 2024 Ini Saya Pikir Ini Rupakan Kerja Kiras KPW Yang Pantos Kita Apresiasi Oke Terima kasih Pak 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 Demokrasi Itu Adalah Partisipasi Jadi Partisipasi Ini Bagaimana Mendorong Selain Menyampaikan Informasi Bagaimana Pemilihan Pilkada Kepala Daerah Itu Hari Atau Tanggal Selain Itu Juga Kan Partisipasi Itu Bagaimana Mendorong Menjaga Suasana Kondusif Aman Itu Kan Juga Harus Butuh Partisipasi Dari Semua Masyarakat Nah Tentu Kan Kita Harus Kerjasama Berkolaborasi Dari Semua Pihak Kami Di KPU Tentu Sangat Terbuka Bagaimana Memang Kegiatan Sosialisasinya Adalah Bagian Dari Tanggungjawab Kita Semuanya Dan Kita Semuanya Bertanggungjawab Untuk Melakukan Memberikan Informasi Yang Hal Yang Positif Terhadap Masyarakat Dan Itu Adalah Bagian Dari Sarana Pendidikan Politik Yang Positif Untuk Masyarakat Kita Tidak Hanya Untuk KPU Partai Politik Peserta Pemilih Maupun Masyarakat Yang Punya Tanggungjawab Bersama-sama Memberikan Sosialisasi Informasi Bepada Masyarakat Luas Ingat Bandisi Hari Rabu 27 November 2024 Kita Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wali Kota Dan Wali Gubernur Baru Ya Luar biasa Terima kasih Bang Sehat Selalu Bang Aktifitasnya Luar biasa Ini Jika Diperlukan Kita Siap Membantu Nah Untuk Kontes Asi Ini Karena Memang Semua Pihak Terlibat Bang Nopri Selalu Dibutuhkan Pemikiran Pemikirannya Pecutan Pecutanya Karena Memang Harus Ada Dan Itu Yang Menjadi Dinamis Dan Terus Ada Perbaikan Terpannya Dan Semoga Kita Sehat Selalu Ini Bang Dan Mungkin Pembicaraan Kita Lebih Intens Lagi Dengan Apa Tahapan Perkada Yang Berikutnya Pemirsa Kalau Ada Pertanyaan Sudah Taukah Kapan Pemilu Kada Di Jambi Oh Mungkin Jawabannya Suma Sudah Tau Pada Tanggal 27 November 2024 Terus Ada Lagi Pertanyaan Siapa Saja Calonnya Oh Belum Tau Karena Memang Tahapannya Belum Sampai Nah Pertanyaan Pertanyaan Seperti itu Akan Terus Bermunculan Di Setiap Tahapan Dan Ada Yang Terjawab Dan Ada Tidak Terjawab Tentunya Ini Merupakan Bagian Dari Sosialisasi Dan Sosialisasi Itu Tidak Hanya Dilekkan oleh KPU Partai Politik Masyarakat Dan Semua Elemen Yang Terlibat Itu Menjadi Tanggungjawab Kita Bersama Mudah-mudahan Semakin Tinggi Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Ini Semakin Tinggi Informasi Yang Didapat Dan Semua Bisa Bicara Di Sini Sini Terjeri